Intro Kita lanjut ke pertanyaan berikut Dari Michael Ini bukan Michael Direktur Hope Channel ya Ini maksudnya pemirsa namanya Michael Sering kali ada orang yang mengatakan bahwa setelah kebangkitannya Yesus selalu menemui murid-muridnya Pada hari pertama yaitu hari minggu Tidak pada hari sabat Dan ini dijadikan dasar untuk beribadah pada hari minggu Bagaimana penjelasannya? Silahkan pendeta Baiklah Saya mau menjelaskan tentang Terima kasih Michael Saya mau menjelaskan tentang Ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang pertama Yaitu hari minggu Saya bukan mau menjelaskan tentang dasar-dasar beribadah pada hari minggu Jadi ada beberapa ayat di dalam Alkitab Yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari minggu Kita bersyukur karena di dalam keempat injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Keempat-empatnya menyebutkan tentang hari di mana Tuhan Yesus bangkit Kita mulai dari Matius Matius 28 ayat 1 Setelah hari sahabat lewat menjelang menyingsingnya Fajar Pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria, Magdalena, dan Maria yang lain Menengok kubur itu Maka terjadilah gempa bumi Dan selanjutnya yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit Pada hari yang pertama itu, pagi-pagi benar Markus fasal yang ke-16 Ayat yang ke-2 Markus 16 Ayat yang ke-2 Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kubur Lalu kemudian cerita ini juga menyatakan Bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang pertama dalam minggu itu Lalu kemudian lukas fasal yang ke-24 Ayat 1 Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Mereka pergi ke kubur Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka Lalu kemudian bacaan selanjutnya juga Mengukuhkan fakta bahwa Tuhan Yesus Menurut Injil Lukas Bangkit pada hari pertama Dalam minggu itu Yohanes fasal yang ke-20 Yohanes fasal yang ke-20 Ayat 1 Pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar Ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu Dan selanjutnya juga menyatakan bahwa Yesus bangkit pada waktu hari pertama minggu itu Jadi waktu kebangkitan Tuhan Yesus Waktu kematiannya Kita mulai dari waktu kematian Waktu kematiannya Lalu kemudian pada waktu dia berada selama hari sabat di dalam kubur Lalu kemudian pada pagi-pagi benar hari minggu Ia bangkit Itu sangat konsisten informasinya Di dalam Matius Di dalam Matius Markus Lukas Dan kemudian Yohanes Dalam Yohanes fasal yang ke-20 Menceritakan sebuah keadaan Yang terjadi pada murid-muridnya Juga menyebutkan tentang hari yang pertama Yohanes fasal yang ke-20 Ayat yang ke-19 Ketika hari sudah mulai malam Pada hari pertama minggu itu Jadi belum malam baru mau mulai Masih agak terang Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kenapa mereka berkumpul Pada saat itu Yang pertama dikatakan Mereka berkumpul Oleh karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Yang kedua mereka berkumpul Dan semua pintu digembok Jadi dari caranya mereka berkumpul Ini bukan perkumpulan ibadah Ini berkumpul karena takut Sampai semua pintu digembok Nah apakah Tuhan Yesus Memerintahkan kita Untuk merayakan hari kebangkitannya Setiap pekan Sehingga hari minggu menjadi hari kudus Lalu kita bertanya Kalau begitu bagaimana dengan hari Dimana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Dengan murid-muridnya Apakah itu tidak penting Bagaimana dengan hari pada waktu Tuhan Yesus bangkit Oke maksud saya Bagaimana dengan Bangkit sudah tadi ya Bagaimana dengan hari Pada waktu Tuhan Yesus mati Yaitu hari Jumat Atau bagaimana dengan hari kenaikannya Yang kalau kita hitung-hitung Bisa jatuh hari Kamis Atau hari Jumat Empat puluh hari kemudian Pertanyaannya sebenarnya adalah Siapa yang punya wewenak Untuk boleh menentukan Dan memilih Mana dari antara hari-hari ini Yang lebih penting Dari yang lainnya Dan siapakah yang boleh menentukan Hari yang manakah Hari kudus Allah Untuk dipelihara Atau disucikan Manusia Atau Allah Sejak Dari Penciptaan Kejadian fasal yang kedua Sudah dengan jelas Allah Dengan Sangat Berencana Atau terencana Telah menetapkan Hari yang ketujuh Dimana ia Tidak Menciptakan Apa-apa Karena penciptaan Sudah lengkap Ia hanya Mau Mendirikan Sebuah hari Yang ditandai Dengan Ia berhenti Sepanjang hari itu Dia menguduskannya Lalu kemudian Dia Memberkatinya Diulangi lagi Di dalam Sepuluh perintah Tuhan Dimana Allah lah Yang berwawena Untuk menentukan Hari kudus Baginya Dia sudah Tentukan Yaitu Hari Yang ketujuh Terima kasih Baik terima kasih Pendeta